halo halo assalamualaikum saya dari sigma tutorial Homeset saya mau mencoba mengoperasikan mesin high speed dan menciptakan kuparannya ini saya memakai mesin jahit juhi tapi yang kawai yang ini contohnya mesin high speed biasanya digunakan untuk membuat cahitan-cahitan yang cepat ya yang pertama ini benang saya masukkan di sini lalu benangnya melewati lubang yang atas ya saya masukkan di lubang yang atas ini selanjutnya saya langsung gabungkan masuk ke lubang bawah karena kita akan menyepul ya satu yang membuat kumparannya ya di sini setelah masuk pada lubang yang bawah ini lalu kita masukkan ke setelah sudah agak ketat ya ya sudah lalu kita tarik nanti scotchnya akan masuk di stick yang ini ini contoh yang sudah saya sepul ya tadi ya saya akan cari spool yang kosong akan saya isi dengan benang cara menetriknya seperti ini saya tutar sedikit saya masukkan benang sedikit ya supaya tidak mudah kita lepas lalu kita masukkan pada sticknya ini posisi benangnya bukan di atas tapi di bawah ya jadi benangnya dibawah ya supaya tidak terbalik saat kita menyepul sudah sudah masuk lalu kita tekan ke atas kita tarik ke atas seperti ini yang ini mengunci supaya tidak lepas saat kita membuat sepulnya sepulnya selesai setelah itu saya akan nyalakan mesinnya pada saat menyepul ini harus ditarik ke atas supaya sepatunya mengangkat ke atas ya seperti ini harus di atas kalau ke bawah untuk menjahit kalau ke atas untuk menyepul ya kita akan mulai menjahitnya nah ini sudah mulai ya sudah mulai mengisi benangnya di dalam sepul setelah penuh kita stop ya cukup sampai sini aja lalu kita tarik ininya ke belakang ini untuk melepas karena yang tadi untuk mengunci dan sekarang melepasnya seperti itu caranya sudah selesai lalu kita akan proses menjahit caranya pertama benang akan saya masukkan ke saya mengikuti ini aja alurnya alur tempat jalannya benang ya ya lalu dimasukkan di kumparan sini lalu kita masukkan yang terakhir pada jarumnya lalu saya masukkan spool ke dalam skocinya dan ini juga ada aturannya seperti ini cara memasukkan lalu ikuti alur cara menarik benangnya seperti ini yang dimasukkan pada jepitannya dan saat ditarik sepulnya ini harus berlawanan dengan jarum jam berjalannya itu yang benar bukan yang berlawanan seperti ini ini contoh yang salah ini contoh cara memasukkan spool yang salah itu jalannya itu jalannya searah jarum jam ini yang sebenarnya jarum jam yang asli itu salah ya tidak digunakan untuk di sepul yang benar adalah yang berlawanan dengan jarum jam seperti ini ya saat ditarik memasukkan yang terakhir ya ya oke lalu saya akan masukkan pada tempatnya skoji kita tarik kita tarik belanya saat memasukkan harus terdengar bunyi klip kalau sudah bunyi klip itu artinya sudah rapat masuk ke dalam lalu kita tarik benangnya dari atas setelah itu ini untuk mengangkat sepatunya ya ini disini saya gunakan dengan kaki ya seperti ini cara menggunakannya pakai kaki siku kaki itu untuk mengangkat sepatunya seperti ini seperti ini mudah sekali cara menggunakan mesin jahit air seperti ya lalu kita jahit kita angkat sepatunya untuk memulai jahit jarumnya harus kita tancapkan dulu pada airnya lalu kita mulai jahit kita jalankan mesinnya ya seperti ini pelan-pelan saja tidak usah terlalu terburu-buru untuk membelokkan kainan jarum harus tetap menancap yang diangkat dengan sepatunya seperti ini jarum harus tetap menancap bukan di atas tapi menancap seperti ini lalu sepatunya diangkat dan kainnya yang dibelokkan seperti ini kita jahit lalu kita tancapkan lagi angkat sepatunya kita belokkan kainnya nah itu cara untuk merugang-rug arah kain yang mau dijahit seperti ini ya mudah sekali jalannya saya akan coba dengan menggunakan kain yang lebih tebal ini saya takut saja mesin high speed untuk bahan kain setebal apapun bisa beda dengan mesin jahit jahit biasa yang pot paper atau mesin jahit lawas yang hitam kalau untuk bahan tebal ada yang bisa ada yang tidak bisa tapi kalau high speed itu tentu pasti bisa dan ini untuk kunci ini untuk mengunci perhatikan jarumnya ini saya tekan jahitnya akan ke belakang lalu ke depan ke belakang dan ke depannya itu cara untuk mengunci mesin jahit oke terima kasih itu cara mengoperasikan mesin jahit silahkan subscribe like dan komen share ke teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih